Mengawali sekitar Jambi Pemirsa, Jatan Ras di Treskribo, Bolda Jabi mengungkapkan kembali perkembangan kasus pembunuhan driver Baksim yang terjadi pada bulan April 2024. Dalam kasus pembunuhan driver Baksim yang terjadi pada bulan April 2024 yang lalu, berhasil diungkap oleh Bolda Jabi dan menetapkan dua pelaku pembunuhan yakni Aviv dan Agam serta satu orang pendadah kendaraan tersebut. Kanit 1 Jatan Ras di Treskribo, Bolda Jabi, AKBP Irwan mengatakan, saat ini dalam proses perkembangan kasus pembunuhan tersebut masih dalam proses oleh pihak kepolisian Jambi, lantara masih ada satu pelaku yang masih menjalani pengobatan kesehatannya. Setara update kasus pembunuhan itu, yaitu untuk sementara tersangka, satu tersangka sudah kita limpahkan, tahap dua ke pihak kejaksaan. Untuk tersangka pelaku utama itu ada dua orang masih menunggu daripada kesehatannya pulih yang sekarang masih di dalam tahanan kita. Tapi masih ada dari bidokis untuk melakukan penelitian terhadap kesehatannya karena terhadap bersangka dilakukan aplikasi kemarin, masih kita melakukan apakah lukanya sudah kering atau bagaimana juga bisa dilakukan tahapnya. Itu akibat luka tembak itu? Ya. Sebelumnya, tim di Treskrimu Boda Jambi menemukan rekaman CCTV di salah satu mal di Jambi. Berangkat dari rekaman CCTV itu, pihak kepolisian Jambi melakukan pencarian para pelaku pembunuhan tersebut. Dari hasil pencarian, pada tanggal 14 April 2024, tim kepolisian menemukan keberadaan Agam Santoso, 19 tahun, di Kejabatan Tapir, Kabupaten Tepo, Jambi, dan Afif Tramubia, 22 tahun, diamankan di Hotel Harispan, Kota Jambi. Saat ini, para pelaku dikenakan pasal 338 dan atau 340 KUH Pidada tentang pembunuhan, dan pasal 480 tentang penadah. Dengan ancaman kurungan penjara 20 tahun hingga seumur hidup.